Kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Bapak Sutopo Purwo Nugroho. Selamat malam, Pak Sutopo. Selamat malam. Ya, dari data yang telah Anda himpun, apa saja catatan bahwa apakah ada kerusakan ataupun korban, pasca gempa yang menerjang pukul 23.00 lewat 17.00 tadi? Ya, yang pertama memang kerusakan terdapat di beberapa tempat, khususnya di Jawa Barat, bagian Selatan, maupun di Jawa Tengah. Data sementara, ya di Kabupaten Pangandaran, 3 rumah rusak berat dan 3 rumah rusak berat, itu terdapat di Kecamatan Cimerah, Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Sidamule. Di Desa Gunung Sari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, terdapat satu orang meninggal dunia atas nama Ibu Hajah Didi Lutfi, usia 62 tahun, meninggal karena tertimpa oleh rumah yang ambruk, kemudian dua luka-luka tertimpa bangunan ropoh. Dilaporkan di Kecamatan Ciamis ini, terdapat beberapa rumah yang ambruk, yang saat masih dilakukan penanganan darurat. Kemudian di Banyumas, dilaporkan 6 rumah rusak berat, kemudian juga rumah sakit umum daerah Banyumas, mengalami rusak, di mana tembok mengalami retak-retak, sehingga pasien dievakuasi keluar bangunan. Kemudian di Kebumen, kemudian Banyumas, Pekalongan juga dilaporkan, terdapat beberapa rumah yang mengalami retak-retak. Data kerusakan ini pasti akan bertambah, mengingat pendataan masih terus dilakukan. Fokus saat ini, petugas BWBD bersama dengan TNI, Polri, PMI, SKPD terkait, Tagana, Basarnas, dan sebagainya, masih melakukan penanganan darurat. Artinya kalau ada korban yang tertimpa bangunan, ya segera dievakuasi, dibawa ke rumah sakit, kemudian masyarakat yang ada disempat, juga ditempatkan tempat yang lebih aman. Apalagi di sekitar Tasik Malaya, di dekat dengan pusat gempa, dilaporkan gempa susulan masih terjadi, sudah 6 kali kejadian gempa susulan, dengan kekuatan atau maktiduduh yang lebih kecil, masih sering terjadi, sehingga masyarakat masih berada di luar rumah. Sementara itu ribuan masyarakat, juga masih berada di pengungsian, karena warning tsunami sampai sekarang belum dicabut, belum diakhiri, sehingga masyarakat masih mengungsi, di tempat-tempat yang lebih tinggi. Dan sampai saat ini belum ada laporan tentang datangnya tsunami. Kami mendapat laporan dari petugas BWD dan terlawan, yang memantau di sekitar dekat pantai, di tempat yang lebih aman. Sampai saat ini dilaporkan kondisi muka air laut, semuanya hampir sebagian besar, dilaporkan normal, tidak ada yang mengalami surut. Dan sampai saat ini belum ada tsunami yang datang. Ya, hingga saat ini catatan dari BPBD atau BNPB sendiri, bahwa korban meninggal, itu terkait dengan reruntuhan atau seperti apa Pak Sutopo? Tadi sudah saya laporkan, Ibu Hajah Didi Ludwi usia 62 tahun, meninggal karena tertimpa oleh bangunan yang robo. Jadi sebagian tembok robo sehingga menimpa korban. Dan hingga saat ini pihak BMKG belum mencabut peringatan tsunami, dan warga masih berada di lokasi yang lebih tinggi atau lebih aman, Pak Sutopo? Ya, betul. Ibuan masyarakat masih berada di tempat-tempat yang lebih tinggi, tempat yang aman. Biasanya nanti kalau sudah ada pencabutan peringatan di tsunami pun, tidak serta-merta masyarakat langsung kembali ke rumah. Mereka masih menunggu mencari tempat-tempat yang lebih aman. Dan sampai saat ini kita pastikan berdasarkan laporan yang ada di lapangan, belum ada tsunami, belum terjadi tsunami di daerah-daerah pantai di selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, sampai dengan Jawa Timur. Dan menurut analisis dari berbagai ahli yang masuk ke posgar BNPB, kemungkinan kecil terjadinya tsunami. Mengingat yang pertama, tempahnya 6,9 skala liter berada di daratan, kemudian kedalamannya juga mencapai 120 km. Artinya kemungkinan untuk terjadi tsunami itu sangat kecil. Namun demikian karena sudah diaktivasi peringatan dini tsunami, maka ya untuk membuat lebih aman masyarakat mengungsi di tempat yang lebih aman. Hingga saat ini konsentrasi warga paling banyak di pesisir mana Pak Sutopo? Ya hampir yang wilayah terdampak. Jadi mulai dari Tasik Malaya, Pangandaran, Siamis, kemudian daerah-daerah yang diwurnikan terjadinya tsunami. Jadi datanya ada di sini, mulai dari Kabupaten Siamis, Tasik Malaya, kata daerahnya berpotensi tsunami dengan level siaga tsunami, yaitu ketinggian 0,5 sampai dengan kurang 3 meter. Kemudian pesisir di Kabupaten Bantul, Pulauan Progo, Cianjur, Garut, Sukabumi, Cilacap, dan Kebumen dengan level waspada tsunami, dengan potensi tsunami ketinggian kurang dari setengah meter. Mereka, masyarakat yang tinggal di pesisir, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, yang lebih aman. Memang pada saat pengungsian terjadi warning, terjadi kekacauan, terjadi kemacetan yang banyak terjadi di tempat, karena panik dan sebagainya, sehingga masyarakat mencari tempat yang lebih aman. Sementara itu pengungsian, artinya masyarakat keluar dari rumah, sampai saat ini masih banyak yang berada di luar rumah, itu terdapat di Ciamis, Tasik Malaya, kemudian tempat yang lain dilaporkan, masyarakat masih berada di luar rumah, apalagi kalau bangunannya mengalami kerusakan-kerusakan, termasuk pasien di rumah sakit umum daerah, 50 pasien masih berada di luar. Dan hingga saat ini, dari catatan atau dari laporan kawan-kawan BPPD sendiri di daerah, apakah masih terjadi gempa susulan? Tadi saya sampaikan, gempa susulan sudah terjadi 6 kali, berdasarkan laporan dari BMKD, maupun gempa yang dirasakan oleh masyarakat.